Setelah selesai membahas anime Nagatoro, kini saatnya kita bahas anime baru nih, judulnya Koito Yobuiniwa Kimochi Warui. Anime ini tuh menceritakan tentang pekerja kantoran bernama Ryo Amakusa yang hidupnya selalu bermain perempuan. Maklum, dia mempunyai ketampanan yang luar biasa, selain itu karirnya bagus. Tapi walaupun Amakusa mempunyai kelebihan itu, Amakusa merasa hidupnya sangat hampa. Sampai pada suatu hari, Amakusa dipertemukan dengan seorang remaja bernama Ichika Arima. Nah, Ichika menyelamatkan Amakusa ketika dia hampir jatuh dari tangga. Nah, dari pertemuan itulah, Amakusa merasakan jatuh cinta dengan keimutan dan kepolosannya Ichika. Ditambah, takdir mempertemukan mereka lagi loh, karena Ichika ternyata sahabat dari adik Amakusa. Hmm, semakin dincar deh niatan Amakusa mendapatkan hati Ichika. Gimana kelanjutannya? Apakah cinta beda usia ini bisa terwujud? Kalau penasaran, berarti udah saatnya kita mulai ceritanya. Di salah satu apartemen terlihat seorang pria bernama Mario Amakusa sedang bersiap pergi ke kantor. Dan di kasur ada seorang wanita yang ternyata bukan istrinya, melainkan wanita yang memang sedang dekat dengan Amakusa. Tapi walaupun begitu, Amakusa tidak ada perasaan suka dengan wanita itu, dia hanya mempermainkannya. Amakusa sebenarnya lelah dekat dengan berbagai macam wanita, karena bisa dikatakan wanita itu sangat agresif. Amakusa berniat untuk menjauhi gadis itu. Saking Amakusa memikirkan hal itu, dia tidak sadar kalau di hadapannya ada tangga. Saat Amakusa akan terjatuh, untungnya seorang gadis SMA bernama Ichika Arima menarik Amakusa dengan payungnya. Tentu saja tarikan itu cukup mencekik leher Amakusa. Maka dari itu Ichika berulang kali meminta maaf. Tapi di sini, Amakusa tidak marah. Toh gadis ini sudah menyelamatkannya. Ichika pun memberikan makanannya sebagai ucapan permintaan maaf. Dia tidak bisa memberikan yang lain karena Ichika sudah sangat terlambat pergi ke sekolah. Dan setelah memberikan bekalnya, Ichika pun pergi begitu saja. Singkat cerita sepulang dari kantor, rumah Amakusa kedatangan tamu. Dan saat dicek, ternyata itu Ichika. Tentu saja baik Ichika dan Amakusa sama-sama terkejut karena dipertemukan lagi di sini. Kenapa Ichika ada di sini? Karena ternyata Ichika adalah teman dari adik Amakusa, Ryo Amakusa. Ryo tentu saja heran. Kok kakaknya dan temannya seperti pernah bertemu? Amakusa pun menceritakan apa yang sudah terjadi tadi di stasiun. Di tengah lupa lupa, tiba-tiba ada telepon dari ibu Ryo. Ryo pun pamit keluar sebentar. Di momen berbedaan ini, Amakusa pun mulai menanyakan kepada Ichika. Apa sih yang Ichika mau sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya? Amakusa menawarkan berbagai macam hadiah. Dari bentuk benda sampai menawarkan dirinya sendiri. Nah, ketika Amakusa menawarkan dirinya sendiri, otomatis wajah Ichika berubah aneh. Dia bahkan tidak segan-segan mencacimaki Amakusa karena sikapnya ini sangat menjijikan. Bukannya marah mendengar cacian itu, Amakusa melarikan gembira. Baru kali ini, ada yang menolak dirinya. Saking bahagianya ada jenis perempuan seperti Ichika, Amakusa bahkan sampai menembak Ichika. Untungnya, Ryo datang. Jadi, Ichika meminta Ryo menenangkan kakaknya yang aneh ini. Sejak pertemuan di hari itu, obsesi Amakusa semakin menjadi-jadi. Dia terus memberikan berbagai macam hadiah kepada Ichika. Ichika pun mengeluhkan semua kelakuan Amakusa kepada Ryo. Dan di sini, Ryo menyadangkan Ichika menghubungi Amakusa. Menurutnya, Amakusa mungkin akan berhenti jika Ichika memberitahu kalau Ichika terganggu dengan hadiah dari Amakusa. Tentu saja, Ichika langsung meminta nomor Amakusa dan langsung menghubunginya. Tapi sepertinya, ucapan Ryo itu malah sebaliknya. Bukannya berhenti, Amakusa malah tidak akan menyerah. Dia bersungguh-sungguh menunjukkan cintanya kepada Ichika. Lalu pada suatu hari, Amakusa terkejut melihat Ichika ada lagi di rumahnya. Tapi menggunakan celemek. Bagi Amakusa, ini seperti adegan suami istri. Di tengah lamonannya, dua teman Ryo yang lainnya muncul. Ada Satsuki dan Ruri. Mereka sedang membuat menu untuk persiapan festival budaya. Sosok Amakusa yang tampan cukup menarik perhatian Satsuki dan Ruri. Mereka jadi kepo nih tentang kedekatan Amakusa dengan Ryo. Di sini Ryo memberitahu kalau dulu dia dan kakaknya tidak dekat. Bisa dikatakan, kakaknya sering bertengkar dengan ayahnya. Tapi akhir-akhir ini ada seseorang yang membuat Amakusa berubah. Dia jadi sering pulang ke rumah dan mengobrol dengan Ryo. Sambil mengatakan itu semua, Ryo menatap Ichika. Sebagai tanda, kalau perubahan kakaknya itu berkat Ichika lho. Seiring berjadanya waktu, Amakusa bingung dengan perasaannya ini. Apakah dia memang suka atau hanya terobsesi saja? Maka dari itu, untuk peluruskannya Amakusa mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya yaitu Masuda. Mendengar semua obrolan itu, Masuda sangat terharu. Karena baginya, baru kali ini lho, melihat Amakusa kebingungan karena cinta. Tapi dari kebingungan itu, Masuda yakin kalau Amakusa memang sedang jatuh cinta. Masuda pun mendukung Amakusa untuk terus berjuang mengajar cinta Ichika. Asal jangan berlebihan, karena akan membuat Ichika jijik. Festival Budaya tiba. Amakusa dan Masuda memutuskan untuk mendatangi kelas Ichika dan mencoba menu buatan kelas ini. Ini juga jadi kali pertama Masuda bertemu dengan sosok Ichika. Di belakang sana, Ryo menyadari kalau kakaknya ada di sini. Dengan cepat, Ryo pun meminta Ichika istirahat saja dan mengantar kakaknya berkeliling sekolah. Ichika tidak enak menolak permintaan Ryo. Maka dari itu, dia pun dengan terpaksa mengajak Amakusa berkeliling. Ichika tidak ingin terlalu lama bersama Amakusa, takutnya akan memunculkan kesalahpahaman. Maka dari itu, dia mengajak Amakusa mengunjungi zona makanan saja. Tapi karena terlalu terburu-buru, Ichika terpeleset. Amakusa tentu saja segera menangkap Ichika. Di posisi seperti ini, Amakusa memanfaatkannya dengan memeluk Ichika. Tentu saja, Ichika menampar Amakusa karena bersikap seenaknya. Ichika takut ada yang lihat. Tapi walaupun sudah ditampar, Amakusa tidak marah. Dia malah merasa senang karena setidaknya sudah membalas kebaikan Ichika dulu yang pernah menyelamatkan hidup Amakusa. Sekarang, geran Amakusa kan yang melakukannya. Singkat cerita, di kelas, Ichika mendatangi teman sekelasnya, Kaitamaru, yang sedang baca anime kesukaan Ichika. Ichika merasa senang karena ternyata ada nih teman sekelas yang mempunyai kesukaan yang sama. Di malam harinya, Ichika pulang terlambat karena ada kegiatan tambahan di sekolah. Kebetulan, di tengah jalan, Amakusa menelpon. Dan dia jadi tahu nih kalau Ichika masih di luar. Amakusa pun memanfaatkan keadaan dengan meminta Ichika menunggunya di salah satu tempat. Mereka harus pulang bersama. Ya, alasannya sih agar Ichika tidak jalan sendirian. Itu sangat berbahaya. Kali ini, Ichika tidak menolak karena ada benarnya juga. Maka dari itu, mereka pun bertemu di salah satu minimarket terdekat. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba muncul Kai yang akan pergi ke minimarket juga. Tentu saja, mereka berdua saling menyapa. Bahkan Ichika dan Kai kembali membahas tentang buku yang akan Kai pinjamkan kepada Ichika. Pokoknya, dari obrolan di kelas, mereka jadi lebih dekat. Maka kedekatan Ichika dengan Kai tentu saja membuat Amakusa cemburu. Maka dari itu, Amakusa memberitahu Kai untuk tetap berteman baik saja dengan Ichika. Itu pun dengan nada mengintimidasi. Seakan-akan memberi tanda kepada Kai untuk tetap berteman saja, jangan mencoba-coba menggait hati Ichika. Dari kejadian tadi malam, karena penasaran dengan kedekatan Ichika dengan Amakusa, di keesokan harinya, Kai menanyakan kepada Ichika, apakah Ichika dan Amakusa berpacaran? Karena sebelumnya, Kai ternyata melihat Ichika dan Amakusa berpelukan juga di festival budaya. Tentu saja, Ichika segera menjelaskan apa yang terjadi saat di festival budaya dan bagaimana awam mula kedekatannya dengan Kakario itu. Berdengar penjelasan itu, Kai pun memberi saran kepada Ichika untuk bersikap hati-hati. Kalaupun Amakusa mendekati, jangan anggap serius. Perbedaan usia mereka terlalu jauh. Bisa jadikan Amakusa hanya bermain-main. Sejak mendengar ucapan itu, Ichika jadi kepikiran, bisa jadi nih, Amakusa hanya bermain-main saja dengan Ichika. Maka dari itu, ketika mereka kembali ada kesempatan mengobrol berdua, Ichika meminta Amakusa berhenti bermain-main dengan perasaan Ichika, karena Ichika tahu Amakusa tidak seserius itu dengan Ichika. Berdengar perkataan itu, wajah Amakusa berubah jadi serius. Dia pun memberitahu Ichika kalau perasaannya kepada Ichika itu tulus. Tapi jika tanggapan Ichika berbeda, ya Amakusa tidak bisa berkata apapun. Tidak lama dari itu, Amakusa pun izin pergi ke kantor, karena ada urusan mendadak. Nah, dari kejadian itu, Ichika jadi tidak enak hati. Ditambah, Amakusa jadi agak berubah nih, walaupun dia masih rajin menelpon. Tapi untungnya keadaan dingin ini tidak begitu lama, karena ketika Ichika sakit, Amakusa dengan cepat pergi menjenguk, dan dari pertemuan itu, mereka berdua jadi berbaikan. Ichika bahkan tidak malu-malu meminta maaf atas sikapnya pada saat itu. Amakusa menerima permintaan maaf, karena sebenarnya Amakusa tidak terlalu memikirkannya juga. Amakusa hanya sedang mencari cara mendekati Ichika dengan lebih jelas lagi. Di sekolah, Ria memperhatikan kalau Kai dan Ichika terlihat lebih dekat. Untuk kategori laki-laki yang sangat digemari menurut perempuan, rasanya aneh kan, ketika hanya dia dekat dengan satu perempuan saja. Maka dari itu, tanpa ragu, Ria pun memberi saran kepada Kai untuk lebih berhati-hati lagi kalau suka kepada Ichika, karena bisa dikatakan saingannya adalah kakak Ria sendiri. Berdengar ucapan itu, Kai pun memberitahu Ria kalau dia dan Ichika hanya teman saja. Tidak lebih dari itu. Berdengar ucapan itu, Ria tidak langsung percaya. Dia tetap meminta Kai untuk berhati-hati. Kali wisata sekolah tiba dan kebetulan Masuda menjadi fotografer khusus sekolah ini. Agenda ini, Masuda tidak menceritakan kepada Amakusa, karena Masuda tahu pasti Amakusa akan merengek untuk diajak. Selama di sana, Ichika dan Kai terlihat semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mengunjungi tempat syuting dari anime kesukaan mereka berdua, dan entah kenapa, lambat laun Kai merasakan kenyamanan selama bersama Ichika. Sedangkan di sini, Amakusa tidak sengaja bertuburkan dengan rekan kerjanya yang bernama Arie Matsushima. Dan dari tuburkan itu, salah satu gantungan milik Arie terjatuh. Terungkap nih, Arie menyukai anime yang Ichika sukai juga. Awalnya Arie malu, terbongkar tentang kesukaannya ini. Tapi setelah Amakusa ikut membahas anime ini juga, Arie jadi senang, karena ada nih seseorang yang suka anime yang dia sukai juga. Di sini, Amakusa memberitahu kalau di akhir-akhir ini, dia suka anime karena dari seseorang yang dia kenal. Maka dari itu, Amakusa dengan senang hati untuk berdiskusi anime dengan Arie juga suatu hari nanti. Tentu saja Arie sangat senang, karena berarti dia ada celah sering bersama dengan Amakusa. Sementara lagi, Harry Valentine. Sejak mendekati hari itu, Amakusa selalu menelpon Ichika menghitung mundur Harry Valentine. Ichika jadi tertekan nih, apakah dia harus memberikan kado Valentine? Karena terlihat Amakusa sangat bersemangat. Ichika meminta saran Ryo, tapi kali ini Ryo menyerahkan semuanya kepada Ichika. Menurut Ryo, hadiah apapun pasti kakaknya sukai. Ichika jadi memikirkan hal itu sepanjang hari. Dan di tengah lamonannya, Ichika tidak sengaja bertemu dengan Masuda yang baru menyerahkan berkas foto dari karya wisata kemarin. Melihat wajah Ichika yang sedang lesu, Masuda pun mengajak Ichika makan okonomiyaki bersama. Tanpa basa-basi, Masuda mendebak. Pasti Ichika sedang bingung ya, memikirkan kado Valentine untuk Amakusa. Tentu saja Ichika terkejut. Tapi karena itu tidak salah juga, Ichika pun menanyakan kepada Masuda. Apa sih hadiah Valentine yang mungkin Amakusa sukai? Di sini Masuda langsung menjawab, apapun, asal jangan coklat. Amakusa terang mau makan coklat. Dulu saat mereka SMP ada perempuan yang memberikan coklat berisikan rambut. Nah, dari sana Amakusa tidak berani makan coklat pemberian Valentine. Dari masukan itu, Ichika pun memikirkan ulang hadiahnya. Dan setelah mulai proses pemikiran yang panjang dan melelahkan, Ichika pun memutuskan mengajak bertemu di rumah Amakusa sebelum pergi ke sekolah. Tentu saja, mendapat pesan itu, Amakusa bersemangat. Saking bersemangatnya, Amakusa menunggu di depan pintu rumah sejak pagi sekali. Setelah menunggu beberapa saat, terdengarlah Bel. Dengan cepat, Amakusa membukanya. Di sini terlihat Ichika yang malu-malu. Sebelum memberikan kado, Ichika menegaskan kepada Amakusa kalau Ichika tahu Amakusa tidak suka coklat. Maka dari itu, hanya hadiah inilah yang bisa Ichika berikan kepada Amakusa. Pelukannya hanya sekejap. Ichika langsung memberi tahu ini hanya hadiah yang bisa Ichika bayangkan selain coklat. Setelah mengatakan itu, Ichika pun pergi begitu saja. Serangan dadakan itu sangat membuat Amakusa lemah tidak berdaya. Sesampai di kelas, Ichika membagikan coklat pertemanan untuk semua orang yang ada di kelas, termasuk Kai. Tapi khusus Kai, Ichika memberikan coklatnya di luar kelas. Akhir-akhir ini, berada rumor tentang kedekatan mereka berdua sejak wisata sekolah. Ichika tidak ingin gosip tersebar semakin parah. Berdapat coklat dari Ichika, Kai tiba-tiba meminta Ichika memberikan coklat ini bukan sebagai coklat pertemanan, tapi lebih dari itu. Kai memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. Ichika tidak perlu menjawab sekarang. Kai memberi waktu kepada Ichika. Tentu saja ungkapan cinta itu membuat Ichika bimbang. Jika dipikir lagi, Kai adalah laki-laki baik, tampan, dan hebat dalam segala hal. Ichika senang dekat dengan Kai, tapi posisi Ichika sekarang sangat membingungkan. Ada Amakusa di kehidupannya. Saking kepikirannya, wajah Ichika yang murung sampai terlihat oleh Amakusa. Seperti biasa, Amakusa mencoba menghibur Ichika dan meminta dia untuk menyampaikan apa yang sedang dipikirkannya. Karena perasaannya sedang campur aduk, Ichika secara tidak sadar memarahi Amakusa yang selalu memaksakan kehendak. Ichika memang sedang ada masalah, tapi biarkan Ichika menyelesaikannya sendiri. Mendengar perkataan itu, Amakusa langsung paham kalau Ichika butuh waktu menyelesaikan masalah. Untuk mendukungnya, Amakusa pun mendekat dan memberitahu kalau jika nanti Ichika mau bercerita dan meminta bantuan, Amakusa siap menolong Ichika. Mendapat perlakuan ini, sepanjang jalan Ichika memikirkan tentang perasaannya kepada Amakusa ataupun kepada Kai. Sejauh ini, Ichika merasa kebersamaan dengan Kai memang menyenangkan, tapi sebagai teman. Berbeda rasa senangnya ketika bersama dengan Amakusa. Apakah ini rasanya cinta? Dari kejadian di sore hari itu, Ichika pun akhirnya membulatkan tekat untuk memberi jawaban kepada Kai. Maka dari itu, di hari libur, mereka bertemu untuk membahasnya. Tanpa basa-basi, Ichika meminta maaf karena tidak bisa membahas perasaan Kai. Bersama Kai sangat menyenangkan, tapi bukan untuk berpacaran, melainkan untuk teman yang saling bertukar cerita. Berdengar jawaban itu, Kai menerima dengan lapang dada. Tapi di sini Kai meminta izin untuk terus mencintai Ichika juga. Sampai pada akhirnya, perasaan itu hilang dengan sendirinya. Ichika tentu saja mengizinkan Kai memulihkan perasaannya dengan waktu yang ada. Setelah menyelesaikan masalah, mereka pun pulang bersama. Tapi di tengah jalan, Amakusa melihat Kai dan Ichika. Tentu saja Amakusa jadi bertanya-tanya, kenapa di hari libur mereka berduaan nih? Apakah sedang berkencan? Ichika sempat bingung menjelaskannya. Tapi untungnya, Kai mendahului untuk memberitahu kalau baru saja dia ditolak Ichika. Pertemuan ini adalah untuk mendengar jawaban Ichika atas pernyataan cinta Kai kepada Ichika di sekolah. Amakusa tidak perlu takut lagi. Setelah mengatakan itu semua, Kai pun pamit pulang. Berdengah itu, Amakusa ada rasa senangnya nih. Karena setidaknya rasa takutnya kalau Ichika akan diambil Kai hilang begitu saja. Sedangkan di sini, Aria sedang menunggu Amakusa. Sejak obrolan mereka mengenai anime, mereka berdua jadi sering bertemu. Dan kali ini, Aria meminta Amakusa menemannya minum. Di sini, Aria menanyakan kepada Amakusa apakah Amakusa sedang menyukai seseorang. Tentu saja, Amakusa langsung menjawab iya. Bahkan, Amakusa memberanikan diri juga kalau gadis yang dia suka itu masih SMA. Tentu saja, Aria di sini sangat terkejut. Pantas saja, Amakusa jadi suka anime. Mungkin sosok gadis SMA itulah penyebabnya. Aria mencoba menyadarkan Amakusa tentang perbedaan usia yang terpantau sangat jauh. Bisa jadi, seiring berjalanan waktu, akan ada tekanan dari pihak Ichikanya. Dari ucapan itu, entah kenapa, Amakusa mempertimbangkannya. Dia pun mencurahkan kebingungannya kepada Masuda. Siapa yang harus Amakusa pilih? Di sisi lain, Amakusa ingin bersama Ichika. Tapi kalau dilihat dari usia, pasnya sih dengan Aria. Di sini Masuda memberi saran kepada Amakusa untuk berani mengambil resiko jika memang mencintai Ichika. Lagipula, kalau Amakusa berpacaran dengan Aria hanya karena usianya saja yang pas, bisa jadi Amakusa melukai kedua perempuan. Itu sangat tidak adil, kan? Ikutilah kata hati Amakusa. Di hari lainnya, Amakusa mengajak Ichika pergi berkencan sebagai balasan dari Harry Valentine. Saat mereka berdoa asik makan, tiba-tiba ada sekelompok wanita menyapa Amakusa. Mereka adalah teman sekantor Amakusa. Melihat Amakusa dengan seorang gadis muda, mereka mengira kalau Ichika ini adik dari Amakusa. Mereka pun langsung menyapa Ichika. Di sini Amakusa berniat menjelaskan kalau Ichika bukan adiknya. Tapi Ichika mendahului bersikap seperti adik dari Amakusa. Tentu saja Amakusa terkejut, kenapa Ichika menutup kebenarannya yang ada. Setelah mereka pergi, Ichika pun meminta maaf kepada Amakusa. Ichika bersikap seperti itu karena Ichika tidak ingin ada keributan di kantor Amakusa nanti. Setelah makan, mereka pun melanjutkan pergi ke taman. Dan di sini Amakusa kembali memikirkan bagaimana caranya agar mereka terlihat seperti sepasang kekasih, bukan adik kakak. Amakusa pun mendekati Ichika. Berharap dengan begini Ichika bisa menganggap hubungan ini serius. Dan jangan malu-malu mengakui kalau mereka bukan adik kakak. Tentu saja Ichika segera mencegah Amakusa menciumnya. Ini di tempat umum. Penolakan itu tidak membuat Amakusa kesal. Dia bisa memahami perasaan Ichika yang masih remaja. Hari ini, ayah Amakusa pulang ke rumah dan mereka sedang makan malam bersama. Di sini, ayah menanyakan kepada Amakusa apakah malam ingin tidur di rumah. Tentu saja, Amakusa menjawab tidak. Dia akan kembali ke apartemen. Selesai makan malam, Ryo dan ibunya sedang mencuci piring. Ibu Ryo mengetahui hubungan Amakusa dengan Ichika. Maka dari itu, dia menanyakan kepada Ryo perkembangan hubungan mereka berdua. Sayangnya, obrolan mereka terdengar oleh ayah mereka. Maka dari itu, ayah Amakusa segera menyusul Amakusa yang sedang bersiap pulang. Di sini, ayah Amakusa menegur Amakusa yang tidak berubah dari dulu. Selalu bermain dengan wanita dan sekarang malah semakin parah mengincar anak SMA. Masalah itu adalah penyebab kenapa selama ini Amakusa dan ayahnya tidak akur. Amakusa bersikap acuh dengan masa depannya dan selalu bermain dengan berbagai macam perempuan. Amakusa tentu saja tersinggung karena kali ini cinta kepada Ichika berbeda. Amakusa ingin serius. Tentu saja ucapan sederhana itu sangat sulit dipercayai ayahnya dan alhasil perdebatan kembali terjadi. Di keesokan harinya, Ichika mengajak Ryo berbelanja dan disinilah akhirnya ayah Amakusa bertemu dengan sesuai Ichika. Ayah Amakusa pun meminta maaf kepada Ichika jika mungkin sikap anaknya sedikit merepotkan Ichika. Tentu saja Ichika segera memberitahu ayah Amakusa kalau Amakusa adalah pria yang baik. Selama ini, Amakusa selalu membantu Ichika belajar dan menyarankan jenjang karir yang baik. Ayah Amakusa tentu saja terkejut. Image anaknya benar-benar berubah di mata Ichika. Hari ini, Masuda mengajak Amakusa, Ichika, dan Ryo melihat bunga sakura yang bermekaran. Di sini mereka menikmati pemandangan bunga sakura yang indah sambil menyantap berbagai macam makanan. Ryo ingin Amakusa dan Ichika berduaan. Maka dari itu, Ryo meminta Masuda mengantarnya membeli sesuatu. Di momen ini, mereka mengobrol berbagai macam cerita dan di tengah obrolan Amakusa melihat ada kelopak bunga di rambut Ichika. Tentu saja Amakusa mencoba membersihkannya. Tapi saat menyentuh kepala Ichika, wajah Ichika memerah. Di sini Amakusa merasakan adanya pancaran cinta dari Ichika. Sayangnya, kemesalahan ini berakhir karena Masuda datang. Sejak kejadian di hari itu, entah kenapa Amakusa jadi jarang menelpon Ichika. Bahkan ketika Ichika mencoba menelpon duluan, Amakusa seperti terburu-buru. Alasannya sih sedang kerja. Selain itu, Amakusa meminta ke depannya Ichika jangan menelpon. Kemungkinan Amakusa sulit mengangkat telpon. Di kantor sedang sibuk. Tentu saja Ichika tidak bisa protes dan menerima begitu saja. Apa yang terjadi kepada Amakusa? Jadi, hari di mana Amakusa melihat ekspresi cinta Ichikalah penyebabnya. Amakusa menyadari dari sanalah nanti Ichika akan mencintai Amakusa dengan semaksimal mungkin. Dan Amakusa jadi takut kalau kebiasaannya dulu akan dia lakukan juga kepada Ichika. Apakah Amakusa bisa dewasa dan bertanggung jawab selama bersama Ichika? Masuda yang berdengar curhatan atas kebingungan Amakusa jadi kesal nih. Amakusa sudah bersikap seperti pecundang. Merepotkan Ichika dan setelah Ichika suka malah kabur. Amakusa harus berani menghadapi Ichika. Jalani saja. Lagipula, seiring berjalanan waktu, Ichika akan dewasa dan perbedaan usia mereka tidak akan terlihat. Setidaknya, pegang keyakinan Amakusa untuk menjaga Ichika sebaik mungkin. Di hari lainnya, saat Ichika akan pergi sekolah di stasiun, Ichika tidak sengaja bertemu dengan sosok Amakusa. Di sini Ichika bertekad untuk menanyakan langsung kepada Amakusa, apa sih yang terjadi? Tapi karena stasiun sedang penuh orang, Ichika sempat kesulitan menemukan Amakusa. Untuk mempercepatnya, Ichika pun berteriak memanggil nama Amakusa. Untungnya, Amakusa mendengar, saking senangnya Ichika terpeleset. Amakusa tentu saja segera menangkap Ichika. Dengan cepat, Ichika langsung membanjiri pertanyaan tentang sikap Amakusa yang berubah. Kenapa, kenapa, dan kenapa? Di sini Amakusa pun menyampaikan keresahannya jika nanti bersama Ichika. Bukan berarti Amakusa benci. Malah Amakusa teramat mencintai Ichika. Berdengar kata-kata itu, Ichika pun menampar Amakusa. Sikap Amakusa mengabaikan perasaan Ichika selama ini. Ichika sudah menyukai Amakusa. Ichika akan bingung jika sekarang Amakusa yang menghindar. Amakusa pun mencium dan memeluk Ichika. Dia meminta maaf karena sudah bersikap seperti pengecut. Di dalam pelukan Amakusa, Ichika meminta Amakusa menunggu Ichika sampai nanti Ichika dewasa. Nanti ketika Ichika dewasa, perbedaan usia mereka tidak akan terlihat. Berdengar itu, Amakusa langsung menghiakannya. Amakusa akan menunggu dan mereka akan tumbuh dewasa bersama. Dari endingnya, Mima berharap ada cerita mereka di masa depan. Dimana Ichika sudah dewasa, tapi sayang sekali tidak ada. Mungkin penciptanya ingin kita berimajinasi sendiri. Oke deh, makasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Yang punya ide next anime, bisa tulis di bawah ya. Sampai jumpa lagi. Jamataneh, arigatou kousaimasu.